Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Begitupun juga salat dan salam Semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Teman-teman sekalian Kemarin ada seorang ketua ormas Yang mengatakan bahwa kita itu harus terlibat Dalam urusan-urusan keagamaan Benar banget, bagus banget Tapi yang selanjutnya itu yang agak gak enak Jadi kita harus terlibat dalam urusan-urusan keagamaan Semua masjid, imam, KUA, menak gitu ya Semua harus dari organisasi saya Kalau tidak semuanya salah Jadi selain dari organisasi saya Semua salah Ini adalah sebuah pernyataan yang Pertama kali ketika saya dengar Wih, arogan banget Sombong banget Kenapa? Karena ini adalah sebuah pernyataan yang jelas-jelas Isinya adalah asobia Apa sih itu asobia? Asobia itu semacam sebuah perasaan Yang lebih tinggi daripada Islam Jadi gini sebenarnya Salah gak sih kalau misalnya saya merasa sebagai orang Cina Enggak Enggak, memang kenyataannya saya keturunan Cina Salah gak sih kalau saya merasa bahwa saya punya ikatan dengan orang-orang Palembang Enggak, karena memang saya dilahirkan di Palembang Salah gak sih kalau saya merasa cinta dengan Indonesia Enggak, karena saya memang lahir di tanah Indonesia Salah gak sih kalau kita merasa bahwa kita teringkat pada satu ikatan-ikatan tertentu Enggak Selama semua itu masih di bawah Islam Tapi kalau sudah kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada Islam Saya Cina, dan Cina itu lebih tinggi daripada apapun Termasuk lebih tinggi daripada Islam Itu gak boleh Saya orang Palembang Yang penting itu Palembangnya bukan Islamnya Itu gak boleh Saya Indonesia Dan Indonesia ini adalah yang paling utama Lebih tinggi daripada Islamnya Itu gak boleh Jadi asobiyah kaumiyah adalah sebuah perasaan ikatan fanatisme yang lebih tinggi daripada uhwa Islam Ini adalah sesuatu yang gak betul Di dalam pandangan Islam sederhana tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam Al-Islamu ya'luh walayu'la'alaih Sesungguhnya Islam itu adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang paling Maka itu harusnya diberikan kepada Islam Diberikan kepada Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Haqqu mi Rabbikum Sesungguhnya kebenaran itu datang daripada Tuhan kalian Yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah menurunkan Islam Pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu Dan telah ku cukupkan nikmat bagimu Dan telah ku ridhoi Islam sebagai satu-satunya agama Buat kalian yang mengatur tentang kebenaran Yang menjelaskan tentang kehidupan Bagaimana prinsip-prinsip hidup di dunia Dan inilah kemudian kebenaran Yaitu adalah Islam Islam adalah Al-Haqq Maka tidak ada yang benar Kecuali Islam Ini pemahaman yang benar Tapi kalau mengatakan bahwa organisasinya saja Yang lain salah Nah ini pemahaman yang tidak benar Kenapa? Ya kayaknya jumawa banget gitu kan ya Bahwa selain kelompoknya tidak ada yang benar ngatur Selain kelompoknya tidak ada yang benar untuk memutuskan sesuatu Selain kelompoknya tidak ada yang baik gitu kan ya Ini adalah pernyataan yang salah Tapi teman-teman sekalian Saya cuma pengen ngasih tau juga Bahwa Apa yang dimunculkan ucapan-ucapan kayak begini Pertama kita tidak menganggap semua organisasinya seperti itu Semua kelompoknya seperti itu Saya yakin ini adalah ulah cuma oknum saja Tidak mewakili daripada organisasinya Masih banyak orang-orang di organisasi itu yang baik Hanya ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan seperti ini Sebenarnya adalah cuma puncak daripada gunung es Sesuatu yang kecil yang kita lihat adalah Wakil daripada sesuatu yang lebih besar yang terjadi Apa yang lebih besar terjadi? Ini yang saya ulangi berkali-kali Jadi ada sebuah proses Sebuah frame Sebuah usaha untuk mensekulerisasi Indonesia Jadi membuat Indonesia ini menjadi sekuler Membuat negeri ini less islamic Jadi sedikit-dikitnya kurang islami Jadi islami itu berkurang Atau mengenyahkan islam seluruhnya dari Indonesia Karena mereka tahu Bahwa akar daripada Indonesia itu adalah islam Maka segala sesuatu itu dimunculkan atas dasar islam Andaikan ingin mengubah negara ini secara total Maka harus merubah landasannya Merubah islamnya Tapi mereka kan tidak mungkin bilang bahwa Kami ingin mengenyahkan islam dari Indonesia Kami ingin membuat islam itu tidak ada lagi di Indonesia Kami tidak mau lagi Indonesia itu dipengaruhi oleh islam Tidak mungkin mereka bilang begitu Maka mereka susunlah strategi-strategi Kampanye-kampanye Seolah-olah itu adalah islami Padahal itu mencabut islam daripada akarnya Mereka tidak mungkin bilang Kami tidak suka dengan ulama Kami ingin mengenyahkan seluruh ulama Tidak Tapi dari dulu kan penjajah selalu pakai strategi begitu Ngambil sebagian Lalu kemudian dielos-elos Kemudian yang lain diinjak Politik belah bambu Injak yang satu Lalu kemudian pisahkan yang lain Yang dipisahkan yang dipecah sama-sama bambu Nanti kemudian satu bambu jadi dua Injek yang satu Kemudian pecahin yang lain Lalu kemudian yang bambunya sudah tinggal setengah itu Nanti dipecah lagi Injek satu lagi Pecahin yang lain lagi Sehingga jadi lemah Dan mereka kemudian bisa menguasai semuanya Ini adalah strategi yang dari dulu ada Termasuk cara untuk Mensekularisasi Indonesia sekarang Yaitu dengan menggunakan Islam itu sendiri Yaitu Islam yang bisa mereka kontrol Islam yang bisa mereka gunakan Islam yang bisa mereka kendalikan Maka muncullah isu-isu seperti sekarang ini Kalau seandainya mereka bilang misalnya Mereka tuduh Oh Islam itu tidak boleh intoleran Islam itu harus toleran terhadap yang lain Agar kepentingan mereka bisa terlaksana Apa misalnya? Untuk menggulkan pemimpin selain Islam Untuk bisa memimpin orang-orang muslim Sehingga aturan-aturan yang akan dihasilkan Adalah aturan-aturan selain Islam Karena pemimpinnya sudah bukan Islam Apalagi yang mereka katakan misalnya Mereka bilang Oh Islam itu tidak boleh campur politik Yang namanya politik itu adalah urusan duniawi Islam itu urusan ukrawi Jadi tidak usah campur-campur politik Supaya apa? Supaya bisa memuluskan kepentingan mereka Mereka bisa menguasai politik Mereka bisa menguasai kekuasaan sesukanya mereka Dan mereka bisa menerapkan aturan-aturan sesuka mereka Oh Islam itu tidak boleh bicara-bicara tentang kekuasaan Orang-orang muslim itu tidak boleh mengkritik pemimpin Kata Rasulullah Pemimpin itu harus ditaati Tidak boleh dikritik Mereka cuma mengambil itu saja Supaya apa? Supaya mereka bisa membuat kebijakan apapun Tanpa dikritisi Mereka bisa berlaku zolim Se-zolim apapun Tanpa kemudian dinasihati Itu yang mereka inginkan sebenarnya Mereka bilang lagi misalnya Oh Islam itu harus begini Islam terus begini Rahmatanil alamin Islam itu tidak boleh kekerasan Kenapa? Karena mereka yang ingin membuat kekerasan Jadi kalau kita lihat sekarang Pernyataan-pernyataan seperti tadi Ini adalah sebuah permukaan saja Daripada gunung es yang besar Ada sesuatu yang terjadi yang lebih besar di sini Proses sekularisasi tadi Dan lucunya adalah teman-teman sekalian Yang zaman-zaman sekarang Orang yang sama Yang ngomong seperti tadi Bahwa selain kelompok saya semua salah Orang yang sama Tokoh yang sama Dan tokoh-tokoh lain yang berafiliasi dengan dia Kelompok-kelompok lain yang punya pemikiran yang sama dengan dia Selama ini mereka lah yang menuduh Menuduh kaum muslimin Ulama-ulama mereka yang ikhlas Menuduh orang-orang ini Dengan tuduhan-tuduhan ekstrim Radikal Intoleran Apa kata-kata mereka? Jangan suriakan Indonesia Kalau seandainya Anda berlaku seperti ini Anda mensuriakan Indonesia Kenapa? Karena orang-orang suriak itu Mereka bertempur satu sama lain Mereka saling membunuh satu sama lain Karena merasa dirinya paling benar Tidak bisa menerima kelompok yang lain Merasa kelompoknya sendiri yang paling benar Yang lain salah Mereka bilang apa lagi? Ini kelompok-kelompok ini Yang tidak suka pada kekuasaan yang sekarang Mereka tuduh sebagai kelompok-kelompok intoleran Kelompok-kelompok radikal Mereka kemudian katakan Ini orang tidak bisa menerima kelompok yang lain Maka jangan suriakan Indonesia Tapi coba lihat Mereka bilang apa lagi? Kelompok-kelompok ini berpotensi melakukan kekerasan Karena mereka menganggap segala sesuatu selain mereka adalah salah Ternyata yang menuduh selama ini Justru yang mengatakan bahwa mereka yang paling benar Jadi ini bisa jadi satu pelajaran yang sangat baik sekali Apa pelajarannya? Ternyata selama ini Yang nuduh orang lain itu kemudian salah Merasa dirinya paling benar Intoleran, tidak bisa menerima keberadaan kelompok yang lain Lalu kemudian mempersekusi Mengusir kemudian orang yang mengadakan pengajian Lah yang mereka kampanyekan selama ini untuk ditakuti Mereka lah yang melakukan sendiri Persis seperti Amerika Yang mengatakan Kita tuh gak boleh motongin hutan Kita tuh harus menjaga hutan Menjaga alam Kita tidak boleh kemudian merusaknya Mereka sendiri yang paling banyak merusak sumber daya alam Mereka sendiri yang paling banyak merusak alam Mereka datang kemana Kemudian mereka merusak alamnya Tapi mereka keluar-keluar di mana-mana Kita harus melindungi hutan Kami melindungi hutan Padahal mereka yang paling banyak merusak Mereka paling banyak bilang Kita tuh gak boleh pakai nuklir Kita tuh gak boleh memproliferasi nuklir Tidak boleh semuanya Negara-negara yang punya nuklir Semuanya harus kemudian kami awasi Kenapa? Karena nuklir ini berbahaya banget Bisa menghancurkan peradaban Bisa membunuh orang banyak Radiasinya ngeri Yang paling terbukti Sudah menggunakan nuklir Lalu mengembangkan bom nuklir Ngebom orang Menghancurkan peradaban Bunuh banyak orang banyak Ya mereka itu juga Jadi artinya yang nuduh itu Ya memang selama ini melakukan Gitu kan ya Persis kayak gini Ada orang jalan Damai-damai Santai-santai Tiba-tiba ada orang datang Digubukin Digubukin Terus bilang gini Kita tuh gak boleh berbuat kekerasan Saya tuh gebukin kamu Supaya kamu tidak berbuat kekerasan Lalu orang bingung Loh yang selama ini Melakukan kekerasan siapa Kita yang digubukin Kita yang dituduh Supaya kita tidak berbuat kekerasan Kita digubukin Kemudian kita diomongin Kamu jangan berbuat kekerasan Kita digubukin Pas kita mau balas Dia bilang Kamu gak boleh berbuat kekerasan Ini kan lucu Nah maka inilah yang terjadi sekarang Islam di negeri ini Dituduh sebagai pembuat keonaran Kaum muslimin Yang rindu pada syariat Islam Kaum muslimin yang berda'wah Ingin agar aturan-aturan Allah Al-Quran dan As-Sunnah dipakai di dalam kehidupan Dikatakan sebagai anti-NKRI Orang-orang yang kemudian ingin kebaikan Orang-orang yang berda'wah Dituduh radikal Dituduh ekstrim Dituduh tidak bisa menerima kelompok yang lain Dituduh intoleransi Menganggap dirinya paling benar Sementara orang-orang yang menuduh itu Justru sekarang kita lihat Mereka lah yang sebenarnya Berlaku seperti itu Cuma mereka menuduh yang lain Blame the victim Tapi kenapa mereka baik-baik saja Karena masih dekat dengan kekuasaan Ada trade off disitu Ada kemudian ganti-gantian disitu Kamu dukung saya Nanti saya berikan kamu ini Oke saya diberikan ini Tapi kemudian saya harus mendukung kamu Dan seterusnya Inilah kemudian yang terjadi sekarang Maka Yang sekarang kita bisa lihat adalah Ketidakadilan yang dipertontonkan Sebuah arogansi Yang memecah belah Dan mereka menuduh orang lain Sebagai yang memecah belah Dan ini teman-teman sekalian Saya jadi teringat tentang Kisah Nabi Adam Dan Syaitan Suatu waktu ketika Allah Meminta kepada seluruh makhluknya Untuk bersujud kepada Adam Maka kemudian Ketika Allah Memerintah seluruh malaikat Untuk bersujud kepada Adam Maka seluruh malaikat bersujud Kecuali Iblis Dia tidak mau bersujud kepada Adam Iblis bukan malaikat Dan dia tidak mau bersujud kepada Adam Dan ketika ditanya oleh Allah Kenapa kamu tidak mau bersujud Maka Iblis mengatakan Saya lebih baik daripada dia Ana khairu minhu Saya lebih baik daripada dia Kenapa? Saya diciptakan dari api Dia diciptakan dari tanah Dan Iblis merasa Bahwa api lebih tinggi daripada tanah Dia lupa Bahwa api dan tanah Sama-sama ciptaan Allah Dan yang nyuruh itu adalah Allah Yang menciptakan dia Dan menciptakan manusia Maka seruan Allah Suruhan Allah Bukan tentang siapa yang lebih tinggi Daripada yang lain Tapi tentang Allah yang nyuruh Tapi Iblis mengatakan Tidak Saya tidak mau Ana khairu minhu Saya lebih baik daripada dia Maka dia tidak lebih baik daripada saya Kenapa saya harus bersujud? Maka Allah melamatnya Bukan karena apapun Selain karena ketidaktaatan dia Kepada Allah SWT Tapi orang-orang zaman sekarang Mereka mencoba untuk Menduplikasi mental Seperti itu Bahkan lebih parah lagi Kalau Iblis Itu dilaknat oleh Allah Karena dia mengucapkan Ana khairu minhu Aku lebih baik daripada dia Sekarang yang ingin diajarkan kepada kita adalah Nahnu khairu minhum Ini adalah sebuah mental salah berjamaah Yang ingin dilatih kepada kita adalah Kami lebih baik daripada mereka Coba lihat Kalau Iblis Saya lebih baik daripada dia Tapi kalau zaman sekarang Kami lebih baik daripada mereka Jadi sudah salah Ngajak-ngajak Lalu kemudian merendahkan Bukan hanya satu Tapi banyak Masya Allah Inilah yang terjadi sekarang Teman-teman sekalian Sekali lagi Ini bukan tentang kelompok Bukan tentang organisasi Tapi tentang mental Tapi tentang ucapan seseorang Yang perlu kita kritisi Ini bukan tentang kelompok Kita yakin kelompoknya baik Kelompok itu asal Islam Insya Allah baik Mengenai kemudian ada kekurangan Gak ada kelompok yang sempurna Maka ketika kita tahu Tidak ada satupun kelompok yang sempurna Maka itulah gunanya kita berjamaah Ketika kita berjamaah Kita saling gunanya melengkapi Maka dalam jamaah itulah Ada kesempurnaan Karena di dalam jamaah itulah Allah turun untuk memperbaiki kesemuanya Maka kita saling melengkapi Bukan karena kemudian kita sempurna Tapi kita bisa saling melengkapi Karena Allah bersama kita Maka kemudian Andaikan kita tidak bisa tahu Apa yang kita lakukan sekarang ini pasti benar Kita gak bisa jamin Apa yang kita lakukan sekarang pasti benar Lalu bagaimana mungkin Kita bisa memastikan Bahwa orang lain selain kita itu pasti salah Kita sendiri gak bisa memastikan Kita masuk surga Kok bisa-bisanya kita sudah pasti Menerakakan orang lain Ini saya pikir adalah sebuah Introspeksi bagi diri kita masing-masing Sebuah kejadian-kejadian Yang kita lihat itu adalah Sebagai sebuah Cara kita untuk memeriksa diri kita masing-masing Dan kita Menjaga diri kita A'udzubillahiminasyaitonirrojim Kita menjaga diri kita Kita berlindung pada Allah Kita minta agar Allah Mencegah kita Atau menjauhkan kita Dalam hal-hal seperti itu Kesombongan-kesombongan Yang mengakibatkan kita Bukannya mendapatkan ridha Allah Tapi malah jauh daripada Allah Iblis beribadah kepada Allah Namun ketika dia meremehkan manusia Maka dia jatuh ke dalam Laknatnya Allah Dia jatuh ke dalam dosa Dia kemudian disingkirkan daripada Allah Selama-lamanya Manusia mungkin ada yang berbuat dosa Tapi ketika dia menyadari dosa-dosa itu Lalu kemudian dia bertawubat kepada Allah Maka Allah muliakan namanya sepanjang masa Dan Allah jadikan dia sebagai makhluk Yang mendapatkan rahmat darinya Maka ketika seseorang itu salah Seharusnya meminta maaf Bukan berkata malah yang lebih sombong lagi Ketika ada yang kemudian menegur Dikatakan bahwa kami tidak dibawa siapapun Kami tidak dibawa majelis ulama Maka kami tidak akan meminta maaf Na'udzubillahimin zalik Teman-teman sekalian Mudah-mudahan kita terjaga daripada hal-hal seperti itu Manusia bagaimanapun juga adalah manusia Bukan malaikat Bisa berbuat salah Tapi manusia juga bukan syaitan Manusia juga bukan iblis Yang senantiasa berbuat dosa Dan mereka tidak mau bertawabat Ketika Allah meminta mereka untuk bertawabat Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Tetap dalam kebaikan, dalam keimanan Dan kita berdoa Mudah-mudahan kaum muslimin di Indonesia Senantiasa dipersatukan oleh Allah SWT Dijauhkan daripada seluruh fitnah dan mara bahaya Dan semoga Indonesia dijaga oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua Termasuk orang-orang yang istiqomah Memperjuangkan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih